Kitab Pengkhutbah Pasal 11 Taburlah dengan limpah Berilah dengan limpah, karena kelak pemberian-pemberianmu akan kembali kepadamu. Bagikan pemberianmu di antara orang banyak, tujuh atau delapan orang. Karena pada hari-hari yang mendatang, engkau sendiri mungkin memerlukan banyak pertolongan. Apabila awan-awan sudah syarat, hujan pun turunlah. Apabila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, maka pohon itu akan tetap tergeletak di tempat jatuhnya. Jika engkau selalu menunggu-nunggu keadaan yang sempurna untuk menabur, engkau tidak akan menuai. Tidak akan ada sesuatu pun yang dapat kau hasilkan. Sama seperti manusia, tidak dapat mengetahui jalannya angin, atau bagaimana tubuh bayi dibentuk dalam kandungan ibunya. Dan nafas hidup dihembuskan ke dalamnya. Demikian juga manusia tidak dapat mengetahui cara kerja Allah. Taburkanlah benih pada pagi hari, dan jangan bermalas-malas pada sore hari. Karena engkau tidak tahu mana yang akan memberikan hasil. Mungkin juga keduanya. Peringatan bagi orang muda Alangkah bahagianya boleh menikmati hidup ini. Berapapun panjangnya umur seseorang, biarlah dia bersuka cita sepanjang hidupnya. Tetapi hendaknya, ia ingat bahwa kekekalan jauh lebih panjang. Segala sesuatu di dunia ini sia-sia saja kalau dibandingkan dengan kekekalan. Hai anak muda, alangkah indahnya masa muda itu. Nikmatilah setiap saat dalam masa mudamu. Lakukanlah segala sesuatu yang kau inginkan. Nikmatilah segala macam kesenangan. Tetapi ingatlah bahwa segala perbuatanmu harus kau pertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi, buanglah kesedihan dan penderitaan. Tapi ingatlah bahwa masa mudamu itu dengan masa depannya mungkin berlalu dengan sia-sia.